Hai kita mau cek dulu hidupkan motornya ini suaranya seperti ini guys ini beratnya dalam sekali ya guys seperti itu sangat sangat luar biasa ini seperti ini jangan lupa like comment and script ya ini guys malam-malam kita kedatangan Mio Citi ini punya mbaknya minta di service Mio Citi FI ya guys ini chronologinya suaranya hancur guys coba di depan mbak kita mau cek dulu hidupkan motornya ini suaranya seperti ini guys mohon maaf ini malam ada gambarnya ya ini suaranya sangat berisik sekali nanti kita akan oprek-oprek dulu apanya yang bermasalah di dalam mesinnya ini motornya harus ditinggal dulu ya mbak karena harus dibungkar ini udah malam mungkin besok baru bisa carikan suku cadangnya pokoknya berdoa yang terbaik dan terindah aja semoga tidak parah kalau tidur di angin-angen dulu nanti seperti apa motor saya di bengkel gitu ya oke kita nanti mau bongkar kita bongkar dulu kita bongkar bagian CVT nya kita akan coba hidupkan ini udah kita bongkar kita akan coba hidupkan dulu seperti apa suaranya ya guys suaranya tetap kasar ya guys tradisi kita terus di pistonnya sudah bread karena ini chronologi banyak kehabisan ori ya guys oke nanti kita bongkar dulu guys selamat menikmati 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 ini sudah kita bongkar seperti ini burungnya berat ini berat dalam sekali ini beratnya dalam sekali ya guys seperti itu dan bagian pistonnya juga sangat luar biasa ini seperti ini ini beratnya dalam-dalam sekali ini harus penggantian piston sama burungnya karena di Yamaha yang tipe ini biasanya harus ganti satu set kalau mau pakai burung yang ini ini harus mungkin kita harus pakai ini kan aluminium kita pakai yang besi atau kita kasih liner biar nantinya bisa decoultur kalau ini decoultur ini terlalu dalam biasanya tidak maksimal ini bloknya aluminium ini chronologinya tetap kehabisan oli ya ya nunggu kabar-kabar mbaknya dulu nanti kita kabarin bagaimana mbaknya mau diganti sekalian burungnya atau cuma pistonnya saja nanti kita konfirmasi dulu ya guys ini kita sudah selesai guys kita kasih liner yang punya minta dilinerin ini dikasih liner karena kemarin ini terlalu dalam ya guys ini sudah kasih liner yang kemarin terlalu dalam jadi kalau misalnya decoultur akan habis ini ya bekas yang kemarin pistonnya seperti ini terlalu dalam jadi kita putuskan kasih liner untuk mempertahankan burung yang orinya kita pakai piston punyanya vario 110 ya guys biar nantinya bisa decoultur ulang karena punya vario 110 ada sepucadang oversize nya untuk bawaan dari Mioce adanya orinya standar kalau ada pun merek lain itu harganya lumayan mahal itu ada teman lagi mainan kampas oke kita mau cek disini seperti apa kita gak ada perubahan disini kita akan coba burungnya dipasang pakai piston vario 110 karbulator ya guys nanti seperti apa posisinya ini belum kita berubah sama sekali kalau kami ukur itu kita mungkin gak ada perubahan oke langsung saja kita pasang burungnya ini sudah kita pasang mohon maaf kalau pemasangan tidak kita lihatkan karena kameranya gak bisa menekan ini cukup aman ya guys ini cukup aman masih masih terlihat masuk sekitar 2 mili dan disini ada cowakan lebih besar daripada standarnya dari standarnya cowakannya yang cukup tipis dan untuk TMP-nya cukup aman kita gak perlu memotong cukup aman beda ada ganjalan atau tatapan di kruk asnya ini kita lihat ya oke ini kita berbagi sedikit ngakalin motor Mio GT pakai piston Vario 110 ya guys kita lanjut pemasangan untuk teman-teman dengarkan musik dari kami dukem ya guys kita mau pasang dulu DJ lagunya yang gonna break my heart you gonna tear it apart no matter what you okay everybody this is DJ and Ricky Mr. Maradu please welcome Air Pro Revolution India you gonna tear it apart no matter what you I still be for you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton